Yosua menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya dan mohon ampun pada saya. Lalu saya suruh dia keluar. Sudah, itu saja percakapannya. Iya, Yang Mulia. Oke, kemudian Yosua keluar bersama Riki. Iya. Selanjutnya saudara di atas ditemani oleh Susi. Iya, Susi tidur sama saya pada saat malam. Iya. Iya, kapan saudara menghubungi suami saudara? Saya menghubungi suami saya tengah malam. Tengah malam, pukul berapa masih ingat? Saya tidak tahu, tapi kayaknya sudah sunyi sekali. Sudah sunyi sekali. Apa yang saudara sampaikan pada suami saudara? Saya sampaikan bahwa Yosua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya. Lalu saya menangis. Menyampaikan mohon izin Ibu ini Yosua, terus saya anggukan saja, terus Yosua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, duduk kan bersimpuh ya. Betul ya. Terus, Riki masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus, tidak lama, Riki keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi, Riki masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berdoa dengan Yosua di kamar. Terus, apa yang saudara sampaikan sama Yosua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke Yosua bahwa, saya mengampuni perbuatanmu yang kecil. Saya minta dia untuk resign. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!